Halo semua, pada sabat hari ini, sabat ke-10, 5 Mac 2022, kesaksian melalui cerita misin bertajuk Janda Diorangzai, digangsikan oleh Sato Ali, 33 tahun. Pastor Sato Ali dan istri memberi banyak alasan menolak ketika Dede Hantar bertugas ke utara Laos yang belum ada anggota gereja Seven Dead Ventes. Namun akhirnya menerima pandilan itu di musim dingin yang paling sejuk dalam sejarah Laos, hewan dan tumbuhan mati. Di tempat baru ini, tidak mudah untuk memulakan Injil karena komuniti yang menentang Injil. Pastor Sato Ali mula berjalan di sekitar kampung Udamzai dan berdoa mencari jalan memulakan pandilan. Saat tiba hari sabat, dia mengunjungi penduduk desa di waktu petang. Selama kunjungan itu, dia menepati ada seorang Janda kerasukan setan dan dirantai pada tiang rumahnya. Ibu kepada lima orang anak ini sudah dua bulan terikat di tiang rumahnya. Dia hidup seperti anjing dan tengah jam. Keadaannya berubah begitu setelah kematian suaminya. Pastor Sato Ali meminta izin kepada para pemimpin desa untuk mendoakan Janda ini. Mereka setuju. Sebenarnya mereka pernah mencoba untuk menyembuhkan mata itu tetapi tidak berhasil. Seminggu berlalu setelah didoakan oleh pendeta Satoa, wanita ini mulai makan, minum, dan bersyakup dengan singkat. Satu hari, saat wanita ini memberikan hatinya kepada Yesus, setan lari meninggalkannya. Kepala desa melepaskan dantainya dan dia diberi pakaian. Tetapi anggota keluarganya merawulkan ke arahannya. Jadi Janda itu bersama kelima anaknya pindah ke rumah Pastor Satoa sehingga keluarganya mahu menerimanya kembali ke rumah. Setelah belajar arkitab beberapa lama, Janda itu dan dua anak tertuanya dipaktis. Mereka adalah orang pertama yang menjadi anggota gereja Seventh Adventist di wilayah ini. Berita tentang Janda dari Odomsai ini menyebar di seluruh wilayah. Banyak penduduk kampung sekitar datang meminta bantuan dan juga penyempat. Malah penginjilan terbuka dan banyak menerima Yesus sebagai jurus lemat pribadi mereka. Saat ini, Janda dari Odomsai itu melakukan banyak pekerjaan di kampungnya untuk menampung hidup mereka sekeluarga. Pendeta Satoa meninggal karena cancer pada tahun 2019. Pada sabat ke-13 nanti, salah satu tujuan persembahan kita adalah membantu membuka sekolah Adventist di Laos. Sekian Tuhan memberkati. Selamat menikmati.